Intro Dalam menjalankan mandat wali kota Palangkaraya, kepala dinas perhubungan kota Palangkaraya beserta personilnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan di kota Palangkaraya pada Jumat pagi 9 April 2021 Satu di antara bentuk kepedulian wali kota Palangkaraya Farid Mapari dalam mengingatkan masyarakat kota Palangkaraya agar tetap setia mematuhi protokol kesehatan yang berlaku Sudah menjadi tugas dinas perhubungan kota Palangkaraya sebagai kepanjangan tangan wali kota agar menindak lanjutin niat baik tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Alman P. Pak Pahan segera menginstruksikan para personilnya agar kembali melakukan sosialisasi Banner COVID-19 tentang protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan kepada masyarakat pengguna jalan di kota Palangkaraya Ini adalah implementasi daripada Dinas Perhubungan dari semenjak ada gugus COVID ya turun ke Satgas ya sampai ke PKN sampai sekarang ya memang kita terlibat langsung dan untuk supaya lebih mengepaktifkan lebih bisa menyentuh kepada masyarakat ya kami melaksanakan disruksi Bapak Odi Kota Palangkaraya agar kami di Lempuh Merah kami melakukan seperti ini ya membawa bandar seperti ini kiranya masyarakat yang melihat kejalanan ini di Lempuh Merah ini semakin menyadarkan bahwa COVID-19 itu sungguh sangat berbahaya dan masih berlalu di Kota Palangkaraya bahkan Indonesia ya dengan cara seperti ini kita tambah lagi 5M bukan lagi 4M menjadi 5M Amal menambahkan ke depannya Dishub Kota Palangkaraya akan melaksanakan sosialisasi penangkulangan COVID-19 setiap hari dengan kurun waktu minimal 2 jam yakni pada setiap harinya dan akan menerapkannya di 10 titik yang berbeda meliputi persimpangan jalan Lempuh Merah hingga bundaran tempat beristirahatnya para pengguna jalan dari Kota Palangkaraya Hari Remondo melaporkan Terima kasih telah menonton!